Para pelajar serta guru dari Sekolah Dasar Negeri Fontaine I dan Sekolah Dasar Fontaine II mengikuti tes web PCR yang berlangsung di halaman SD Negeri Fontaine I Kota Kupang. Tes web PCR bagi para siswa dan guru ini selain untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, juga sebagai rujukan random sampling bagi siswa dan tenaga pendidik, guna memastikan tingkat penyebaran virus corona di lingkungan sekolah saat PT MT berlangsung. Sejauh ini sudah ada 50 dari 111 sekolah yang disasar pihak Laboratorium Biomolekular Provinsi NTT dalam menggelar tes web PCR bagi pelajar dan guru, di mana hasilnya akan dipakai sebagai rujukan untuk menutupkan presentasi sekolah online dan offline. Jadi kami bekerja sama dengan genas pendidikan Kota Kupang untuk mendukung kegiatan PPMT ini untuk aman, aman dari penyebaran COVID-19. Jadi dari kegiatan, surveillance sekolah ini ada 3 hal penting yang kami tekankan. Yang paling pertama itu edukasi. Edukasi ini terkait bagaimana caranya mencegah, bagaimana caranya sekolah mengatur strategi agar anak-anak aman, masuk ke sekolah aman. Itu ada satu ya, pertama edukasi. Kemudian yang kedua itu tes PCR yang sementara kami lakukan saat ini di SD Fontaine I dan II. Testing PCR ini kami lakukan secara sampling random. Ini tujuannya nanti untuk output data yang keluar dari kegiatan ini akan dipakai untuk sebagai pertimbangan pengambil kebijakan dalam hari ini dinas pendidikan kota menentukan berapa persen offline dan online yang akan masuk untuk PT MD. Jika di kecamatan ini tingkat positivity rate yang rendah, maka tingkat persentase offline-nya bisa naik atau sebaliknya dari data yang akan kita lakukan dari testing. Kemudian yang hal ketiga yang didapat itu adalah bagian pendampingan dan monitoring. Jadi kegiatan ini akan kami lakukan berkala. Berkala bersama tiga elemen yang pasti dari sekolah, dalam hal ini juga dengan orang tua murid yang punya tuan rumah, kemudian yang kedua itu dinas pendidikan kota, kemudian yang ketiga kami dari lab. Jadi tiga elemen ini bekerjasama mendukung kegiatan PT MD yang aman untuk anak-anak, untuk warga sekolah. Laksanaan tes PCR yang dilakukan Laboratorium Biomolekular Provinsi NTT dan Dinas Pendidikan Kota Kupang ini, selain menyasar siswa sekolah dasar, juga belajar tingkat SMP di Kota Kupang. Sejak ini hasil tes PCR para siswa dan guru seluruhnya dinyatakan negatif. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.